Salam sejahtera dalam kasih Kristus Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan Kali ini saya akan membahas satu ulasan penting Menarik, praktis, dan sederhana Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan bisa pakai untuk meneguhkan Menguatkan dan menyegarkan rohani kita semua Ulasan ini saya beri judul Mengubah pencobaan menjadi kemenangan Pertama-tama saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu Sudara Pernahkah membaca atau melihat sebuah stiker yang berbunyi Apabila kehidupan menyedorkan sebuah jeruk kepada Anda Buatlah limun Sudara, stiker yang praktis, singkat, jelas, padat, dan serhana ini Memiliki makna yang sangat luas dan mendalam Dan saya boleh ambil sebuah konklusi kesimpulan Stiker ini tidak bisa dipisahkan dari Alkitab Dengan kata lain Stiker ini adalah satu kalimat yang sangat Alkitabia Barangkali ketika kita membaca atau melihat Kalimat apabila kehidupan menyedorkan Sebuah jeruk kepada Anda Buatlah limun Lebih mudah bagi kita untuk tersenyum Daripada menghayati Merenungkan dan melakukannya Tetapi saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan Pilsapat dasar dari pernyataan stiker ini Sungguh benar Kenapa saya katakan demikian Apa argumentasi saya yang mengambil sebuah konklusi Kesimpulan demikian Karena kalau saudara dan saya nanti membaca Alkitab Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru Di dalam Alkitab Terdapat kisah banyak orang Yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan Yang mengubah pencobaan menjadi kemenangan Oleh karenanya Daripada kita menjadi korban Artinya pribadi yang kalah Kecewa, putus asa Tawar hati dan menyerah Marilah kita mencontoh Tokoh-tokoh atau kisah-kisah Orang-orang di Alkitab Yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan Yang mengubah pencobaan menjadi kemenangan Sehingga ketika mereka menang Saudara dan saya juga Mengalami kemenangan Dalam menghadapi pencobaan Dan ujian kehidupan Saudara dikasih Tuhan Kalau kita belajar dari kitab Yaakobus Sangat jelas memberikan konfirmasi dan penegasan Bahwa ada pencobaan yang datang dari luar diri kita Dan ada juga godaan atau pencobaan yang datang dari dalam diri kita Tetapi yakinlah, percayalah Melalui iman di dalam Kristus Kita pasti dapat mengalami kemenangan Melalui dan melewati pencobaan-pencobaan tersebut Dan tentunya Bapak ibu saudara Kalau kita menang menghadapi pencobaan Dan ujian kehidupan Proses yang Tuhan izinkan terjadi Yang mana kita percaya Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi saudara dan saya Yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yang telah dipanggil sesuai dengan kehadapan Semua itu kita lewati Maka endingnya Akhirnya Tujuannya adalah Membawa kita kepada Kematangan Dan Kedewasaan Rohani Saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Apabila kita ingin mengubah pencobaan menjadi kemenangan Apabila kita ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan Kita harus menaati Nasihat Yang bertitik tolak Dan bersumber Dari Alkitab Nanti kalau Bapak ibu saudara Mencoba mendalami Secara luas Secara serius Mengeksplorasi Menggali Alkitab Khususnya dari kitab Yakobus Saya mengambil semua konklusi dan kesimpulan Paling tidak Ada empat Keharusan Yang sangat penting Dengan kata lain Ada empat hal yang penting Untuk mencapai kemenangan Dalam pencobaan Yang pertama Sikap yang gembira Kedua Pikiran yang mengerti Ketiga Kehendak yang diserahkan Dan yang keempat Hati yang sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Dan kebenarannya Pertanyaan saya Sudahkah Bapak ibu saudara memiliki Keempat hal ini Sikap yang gembira Sikap yang gembira Pikiran yang mengerti Kehendak yang diserahkan Dan hati yang selalu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kebenarannya Kalau itu yang sudah menjadi bagian Yang benar-benar terintegrasi Menyatu di dalam diri dan hidup kita Percayalah Sebagaimana firman Tuhan berkata Kita dirancang dan disiapkan oleh Tuhan Bukan menjadi pribadi atau umat yang kalah Dan pecundang Tapi kita dirancang untuk menjadi umat yang lebih Daripada pemenang Saudara dikasih Tuhan Kita dimampukan oleh Tuhan Melalui kasih karuniannya yang dinyatakan dalam hidup kita Untuk mengubah pencobaan Menjadi kemenangan Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita hidari Di sana ada yang namanya Melewati proses Dan jangan lupa Sebagai orang-orang percaya Yakini dan peganglah dengan teguh Seperti firman Tuhan berkata Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelaman Aku tidak takut mahaya Sebab gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Itulah yang menghibur aku Perhatikan baik Bapak dan saudara Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kegelaman Lembah air mata Lembah pergumulan Lembah persoalan Lembah pencobaan Lembah ujian Kita tidak takut bahaya Sebab Tuhan Ada beserta kita Perhatikan baik kalimat itu Sekalipun aku Berjalan Dalam lembah kegelaman Perhatikan kalimatnya Sorohi sungguh-sungguh Berjalan Dalam lembah kegelaman Sekali lagi Berjalan Dalam lembah kegelaman Alkitab tidak berkata Stop Dalam lembah kegelaman Berhenti Dalam lembah kegelaman Mundur Dalam lembah kegelaman Tidak Tapi berjalan Dalam lembah kegelaman Orang Kristen Di tengah-tengah pencobaan Pergumulan Kesisakan Sakit penyakit Persoalan sekalipun Tidak pernah ada kata Stop Stagnan Macet Jalan di tempat Bahkan mengalami kemarasota Tidak Tapi justru kita Akan mengalami Progresif Dinamis Kemajuan Pertumbuhan Perkembangan Kedewasaan Sehingga menjadi Serupa seperti Kristus Karena apa? Karena kita dijamin Dengan roh kudusnya Yang ditempatkan Dalam diri kita Dimana kita cakap Menanggu segala perkara Pencobaan Dapat diubah Menjadi kemenangan Bagi kita Selamat hidup Mengubah Pencobaan Ujian tantangan kehidupan Menjadi kemenangan Bagi kita Percayalah Bersama dengan Tuhan Dan di dalam kekuatan Kuasa Tuhan Kita pasti Keluar Sebagai pemenang Tuhan Yesus Memberkati Amen Percayalah